Selamat datang di channel Shichiko Kali ini kita bakal mainin game My Hero Ultra Rumble Itu game anime Dari manga anime nya My Hero Academia Genre nya tuh Battle Royale Oh iya kalian bisa mainin game ini tuh Di PC lewat Steam, Playstation Atau juga Nintendo Switch Free Jadi bisa kalian mainin gratis Kayaknya langsung tutorial tutorial aja ini Ah iya tutorial Basic control nya Next, ya langsung next next aja lah So Yang gue mainin ini Di Nintendo Switch pake controller Geraknya Ya analog kiri Bisa jalan Ngedash Nelari Nembak apa? Nendang Yang Kalo Nendang ini Combat nya tuh Berarti mele-mele gitu kan kebanyakan Jadi Mungkin paling mirip tuh kayak Naraka Ketimbang Apex atau PUBG gitu kan Jadi ini bentar battle-battle nya pasti Lebih banyak Melee lah Meskipun pasti ada yang range juga Kayak next aja Dutch Dutch Tapi ini gue mainin di Nintendo Switch So far grafiknya oke sih Sayangnya game ini tuh gak Keluar di mobile Atau belum Mungkin Bisa Bisa parkur Climbing Kalo Kalo geraknya Geraknya seamless gini sih Bakal seru ya Lu bisa Parkur-parkur Di Di seluruh map nya gitu Naik-naik ke gedung gak gini Ke atap Di harap ya Di harap ya Kombo nya sih Enak banget ya Tinggal spam-spam aja Jijit Kotak atau Ya Kalo di Joystick nya Nintendo Switch Oh ini ada skill-skill nya Nah Bisa range juga Berarti Nembak Kita nembak Apa itu Nendang Oh Jadi Kita gak bisa Stump Itu ada cooldown nya kan Untuk Untuk skill R nya Ada cooldown nya Lumayan lama juga Kalo yang R sih cepet sih Oh yang Yang R tuh ada limit nya Ada 8 kali Tadi yang nembak-nembak Setelah yang L Itu kayak yang L Tapi lebih Powerful kan Codown nya lama juga Ini AIM Huh Tapi agak sulit guys Nggak AIM nya Kenapa Aku Tidak Gini Kalo Spesial action Oh Menolongin temen ini Oh temen yang kenok Bisa digendong Menolongin temennya Kenoknya Bisa digendong Apa lagi ini quick skill card for alpha beta quick skill level up your quick skill oh berarti skill-skill kita ini yang R, L R2 ini bisa dinaikin levelnya kayaknya ini tuh lebih ngumpulin-ngumpulin kartu skill gini gak sih? kan kalau data royale yang lain kayak PUBG, PUBG di Apex itu tuh lebih ngumpulin senjata kan looting-lootingannya, kalau ini kayaknya kita cari kartu-kartu skill dah ini apa level up card bedanya apa? oh yang ini mungkin kita bisa milih, mau yang mana mau yang kita naikin beda kalau yang tadi bisa naikin aja yang nembak-nembak card-nya kan lebih cooldown-nya lebih bentar kan meskipun pasti damage-nya kurang takit HP recovery itemnya buat healing ya pasti ada ada yang small, large when I'm on my way sorry I take that back I'm on my way is this? here goes nice work nice use using Ini apaan? DP. Di guard. Oh, mungkin ini kayak shield-nya gitu. Kalau di Apex kan, kita punya shield-battery. Nah, ini mungkin buat shield-nya. Nah, ya kan? Jadi, damage-nya nggak akan langsung masuk ke HP kita, pasti kena shield-nya dulu. Ini apa lagi? Ability. Oh, jadi kita tuh bakal punya skill, bakal punya ability. Jadi, ada kartu skill, ada kartu ability. Ini mungkin ability itu kayak nambah buff. Ya, kayaknya nambah buff. Want to use one of your ability to target. Oh, ada batasnya. Ada... Ya, kan? Ada dua batasnya. Bisa kita pindah-pindah ntar. Lumayan kan nambah. Iya, nambah stat, bener kan? Jadi, selain kita looting, nggak tahu tuh ability bakal kita looting apa nggak. Tapi kayaknya kalau yang kartu skill level up sih bakal kita looting. Soalnya, itu kan kayak senjata-nya kan, skill kita tuh. Jadi ya, kita naikin-naikin aja level up. Kita bisa nolongin warga. I am here! Your teammates are also important, but we need to save them first. Berarti kita lebih... Kalau ada ngeliat warga, kita harus nolongin revive card. Oh, revive card buat ngidupin temen kali ya. Bisa kita dapetin dari nolongin warga kayak gitu. Jadi berarti emang penting banget sih nolongin warga. Lah, bisa dimana aja berarti ini kalau gini kan? Langsung kita aktifin, bisa ngidupin temen dimana aja berarti. Ya, berarti... Looting-annya kalau nggak skill card, revive card, potion, yang shield. Kalo nggak pake shield sih, atau shieldnya tipis sih lumayan sakit sih. Itu tuh ada kan di bawah yang PU. Cruz pulsa. Gila. Kok kayak power up gitu kan? Nah, skill kita juga nambah ini di kanan. Levelnya jadi level PU. Berarti kayaknya level maksimal tuh level PU deh. Deming-nya bakal lebih sakit. Tapi ini jadi sakit banget ini. Combat biasanya juga. Gokel sih nendang. Kalo gini sih mainnya ketimbang range-range yang kayak tadi nembak-nembak. Mendingan... Kita spam-spam aja. Nonjok-nonjok nggak sih? Finishing. Ini nggak bisa langsung mati. Kita harus finishing manual. Wow. Drop, dapet lagi. Ini satu lagi. Finishing lagi. Lah. Kok nggak dikena? Lah. Kok ngebug sih ini sih? Lah iya ngebug sih. Kalo nyangkut di tembok kayak gitu nggak akan bisa dipukul. Tembak dulu aja. Agak sulit sih ini nge-aimnya. Enaknya pake gyro gitu kalo main di mobile. Pake gyroscope. Pake gyroscope. Oh. Ini... Gamenya ntar. Satu tim. Tiga orang. Ada delapan tim. Mirip Apex kayaknya. Tiga orang per tim kan. Defeat all per tim. Ya. Standar rules-nya. Apa? Ehm. Battle royale. Infectator mode. Ya kalo udah mati. Pastinya ini. Safe area sih. Safe zone sih. Pasti ada. Ntar bakal ngecilin. Circle-nya tuh. Gimana waktunya. Sebelian rescue. Nah nah. Ini nih yang penting banget sih. Tiap ada. Warga gitu. Harus kita tolongin. Lumayan kan kayak tadi. Dropnya bisa revive card. Oh ini battle fight destruction. Kita bisa hancurin juga kayak. Gedung kan rumah. Gatau. Gatau itu. Gambarnya tadi tembok. Ini HP. Jadi gak akan langsung. Mati gitu. Juga sih. Bakal. Kenok-kenok dulu. Ya kan kayak tadi. Harus kita finishing lagi. Manual. Kalo gak ya. Nunggu sekarat. Sampai mati kan. Tapi sih lebih cepetnya sih. Enak finishing langsung. Sampai mati. Safe zone-nya gak akan. Ngurangin. Shield sih. Bakal langsung ngurangin. HP. Oh. Ini. Ini apaan. Oh kayaknya. Kayaknya ini langsung. Tutorial. Gameplay gak sih. Nah iya. Kita pilih disini aja. Yang lain itu. AI-nya lah. Musuhnya. Pada di atas. Kita di bawah. Sekalian jalan-jalan lah. Ini pasti nih. Bot-bot semua. Kita ini temennya. Oh Chaco. Sama. Oh Bakugo. Wih. Gak gak kena damage. Oh ya mojat. Dia ada tempat tinggi banget. Juga gak akan kena damage sih. Nah ini nih. Lootingannya kayak ini. Tas. Ada tas. Tetep sih harus kita nyari tas juga sih. Biar storage-nya makin banyak. Kita coba hancurin ini. Wih. Ah. Seru sih. Bisa hancur-hancurin sih. Dropannya ada di dalam rumah semua. Ini safe area. Kok mulai ngecilin nih. Cuma. Gak ada. Timer apa ya. Kan biasanya kalau di game-game. Battle Royale kayak gini sih. Ada timingnya kan. Timernya. Menit berapa. Si circle-nya. Ngecilin. Gila kan kita tau. Apa. Battle Royale kayak gini tuh. Waktu rotasi menit berapa. Sudah enak. Hmm. Kosong. Nah ini. Eh sebenernya gak perlu. Ada pintu juga sih. Sebenernya gak perlu dirusakin. Itu apaan. Ah. Box. Box yang kuning. Kulap. Ada ada kunci. Agak lama. Perlu kuncinya sih. Kita langsung. Buka aja. Pelangi pelangi. Ah ini. Buat level up skill. Kalau gini sih. Ceritanya kalau gini. Bakalan. Cari dulu. Kartu-kartu yang pelangi gini. Lumayan kan kalau. Skill kitanya udah. Level tinggi. Terserah Swan. Mungkin gak mungkin. Spam juga semua. Terus-terusan kan. Pasti kalau. Level skillnya kita tinggi. Mungkin bisa. Setengah SG musuh. Atau. Setengah shit. Bakalan rusak. Kita lihat Zoom Mobnya kayaknya ga luas-luas banget sih ini Kita luas-luas dulu Nyari-nyari kartu Ini apaan? Box-nya gede Mungkin ini kayak Apa ya Di battle royale lain tuh Supply drop gitu Lama juga ngebukanya Ini kalo musuhnya Bukan Bot sih Rebutan gitu lucu sih Uh tas gede Potion Shield Kartu Kartu Kita naikin dulu Kita naikin skillnya Level up Level up Kita cari musuh aja Kaliannya kalo ada looting-looting kita ambil Kalo ada musuh ya kita samperin Gimana Gimana? Oh Lagi rame-rame tuh Aim Ah ribet sih ini Mending nendang langsung samperin Mending nendang langsung samperin Pukul-pukul Jok kita spam Jok kita spam Emang lebih enak Pukul sih Ketimbang Jurus-jurus Pranks kayak gitu Tuh Kenok lumayan Dapet Dapet kartu kan Double up dulu bisa Nah Agak susah kalo Pake yang skill R nya ini Si Deku ini tuh Tidak Oh itu ada Warga nih Kita coba Tolongin Tadi sih Dapetnya Harusnya yang Revive Kart ya Ah iya Bener dapet Revive Kart Mana ini musuhnya Musuhnya si Deku juga lagi Emang susah Gatau Gatau ini ada Setting unlock nya Gua belum lihat sih Harusnya sih ada ntar Jadi ngelock Musuh gitu Soalnya Kalo gini sih Susah lumayan susah Oh ini nih finishing manual Tinggal 2 tim lagi Gimana coba Ntar kita cari sekalian nunggu circle nya ngecilin kan Makin kecil makin gampang lah nyarinya Cuma dikasih tau aja Iya circle nya bakal nutup 30 detik Harusnya ada timing-timing nya kan Sudah lebih enak gitu Oh berarti yang drop nya cuma drop Supply drop nya cuma dikasih tau gitu doang Kalau ada supply drop yang turun langsung Betul disini sih Gemayan rusuh ntar kalau player semua Uh banyak banget Oh penuh sih Kita buang buang dulu aja lah Musuhnya juga tinggal 1 tim lagi Harus udah 1 tim buat kan Harusnya gak akan sesamat lah Ini yang buat HP sama shield sekaligus Mana musuhnya coba Ini ada hujan-hujan nya juga sih Beda wilayah ada cuaca-cuaca nya sendiri Bagus sih Apa gak bisa dipanjat yang ini gitu Ntar apa nih Ah Ngebug Oh ini musuhnya Kita pukul Gak-gak bisa finishing Ya Hajar dulu aja Ya Finishing dah Ya so far sih Namanya lawan bot ya Jadi gampang Gak Belum Belum ketemu susahnya Tapi untuk controller sih Lumayan susah sih Pake controller gini Enaknya sih pake HP Kalau gak main di Nintendo Switch Itu Handhold mode Oh Yah Ini pas Namanya game gratis sih Pasti ada pas Sekarang Lumayan banyak Dokkin bonus Oh lumayan Kita dapet Seratus tiket Hingga Berapa kali gacha tuh Seratus tiket Kemungkin Seratus kali gacha sih Baik banget Kalau bisa seratus kali gacha Ini misihan Yah Hingga beresin misi Ntar dapet item-itemnya Oh ini Menu-menunya Ada training Gak ada Oke kita lihat Ada Unranked Unranked Map Mapnya sih Ya Namanya game baru Masih satu sih mapnya USG Ada Free player team battle Lawan CPU Training Tutorial Tutorial lagi Kita lihat Nah ini karakter Kita bisa custom karakter Ini Cool Lumayan Villainnya ada Empat Karakternya juga Lumayan Yang hero-nya 12, 13, 14, 14 4, 18 Lumayan banyak sih buat Awalan sih hero-heronya Ada role-nya juga Assault Support Assault Sudah rapid Ini strike Strike kayaknya carry Yang damage dealer kayaknya strike Oke ini Todoroki Ini baju-bajunya Bisa kostum-kostumnya Combat Danger Rose Fancy Nah ini Bintang 1 Ini bisa Oh ada yang bintang 2 Price Di kanan ada price Itu Bisa kita beli Pake currency Game-nya sih Tapi kayaknya Ini pure Cosmetic Gak sih Soalnya Gak ada tulisan Yang bisa nambah damage Ini apa 8.000 diamond 100 Ini 101 tiket Jadi untung 2.000 Ini crystal Diamondnya nih Paling mahal 100 dollar Dapet 61.000 tiket Paling murah Ini 10 dollar Oh ini ada 5 dollar 2450 tiket Ini yang currency goldnya Banner-banner Aku banyak Piot sphere banner doang Oh ini ada Karakter tiket Nah yang tadi merah apa Apa yang merah tadi itu cuma kostum Yang ini buat gaca karakter Ini event Plus hero kostum Okay Lumayan banyak juga ini Kuransi itemnya Diamond Ticket Yang event Gold Ini Oh ini gacanya Gaca kostum Buat roll Maximum 999 poin Oh 100 tiket 10 kali roll Berarti kita cuma dapet Bansos Tadi cuma dapet full kali roll Ini drop rate nya 0,53 Oh itu karakter Kirishima Momo Ibarra Misalnya kebawah Kostum Oh itu yang Rate apat Shigaraki Kostum Bintang 3 Kostum 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 Oh ada emoticon Ada emoticon Semua di gacah Ini berarti Tapi untungnya Si kostumnya Kan Pure Yah kita coba gacah Aje Oh ini kita coba gacah Lihat animasinya Wow Uh Uh Gok Gitu Boom Boom Gila Konyeng konyeng semua Ah Koli ketahuan dapet Dintang 3 nya dari Cik kotak sih New Unleaf, oh ini pasti kostum Ini dapet kostum lagi, bintang 1 Ini yang gold, apaan, oh karakter Dari gold kita dapet karakter Bintang, bintang 3 sih Nah ini yang, kalo gak saya ini karakternya yang Krush-Krush gitu deh kayak batu Itu lumayan dari yang gold kita bisa dapet karakter Ketimbang yang kostum tadi Yang rainbow, dapetnya kostum Tapi yang namanya kostum kan pure cosmetic Ini kayaknya gak nambah damage Poise juga digacha, dapet digacha Ini emoticon, dapet gacha Ya percuma kita kayaknya harus punya dulu karakternya Buat bisa pakenya ya Ini Almay sih gak tau Udah dapet apa enggak Dari gamenya Kalo gak dapet ya harus kita baca Oh enggak, gak dapet Kita cuma dapet Depo, Oshako Dari Kirishima Oh dapet Mon Lady Dari Sama villainnya itu Dua Sigarashi Sama Dabi Ya kalo gak salah Nah ini tuh kayaknya Kayaknya gak di unlock deh Aslinya si Mon Lady ini Lumayan juga Berarti kita dapet Beko, Oshako Sama dua itu 5, 6, 7, 7 playable character Berarti 6 playable character Buat Pertama kali main Mucan Dapet ticket lagi dari Mucan Ini event Bansos nih Act campaign TGS juga Kok ada karakter picket Kita bisa buat pake Ambil Ice Mike sih Aduh Ini campaignnya banyaknya di Twitter Atau TGS nih Lumayan tuh Tadi 100 Ini 80 Dapet gacha karakter Kostum Apalagi nih Oh dapet Tristalnya 2500 Dapet ticket lagi 200 Berarti Bisa 40x50x gacha Dapet Bansosnya 40x50x gacha Ya lumayan lah Kalau wangi Ini banner Banner kayaknya Kita Customize Lihat Yang tadi Siapa Ya Yang kostum yang tadi Selain All Might Ini Kita lihat All Might Oh iya Yang tadi Oh kan Bintang 1 Gak ada tulisan Nambah stat Kayak gitu Berarti nambah statnya Tadi di Card Ability Nah ini Yang tadi nih Bintang 3 Ya lumayan keren lah Tapi sayang Gak punya karakannya Harus gacha dulu Berarti kita pake Ticket yang Dapet Bansos Ya Kayaknya itu Doang Kayaknya Udah Gak ada lagi Sekian dulu Untuk video First Impression kali ini Jangan lupa Subscribe Channel ini Kalau kalian suka videonya juga Kalian bisa like Dan Nyalakan loncengnya juga Thank you for watching See you Bye 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 bye